Kalau harapan Saka mah, jangan seperti dulu hakim-hakim yang waktu di tahun 2016. Harapannya apa? Kalau harapan Saka sih, minta doanya aja, semoga PKI-nya berjalan dengan langsung dan hasilnya terbaik. Amin. Kalau harapan Saka mah, jangan seperti dulu hakim-hakim yang waktu di tahun 2016. Itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Diperlakukannya udah bukan kayak sidang di bawah umur. Harapannya punya tindak keadilan? Iya, tindak keadilan itu bener-bener harus adil-adilnya mungkin. Karena apa? Karena Saka apa? Ya karena Saka itu tidak pernah merasa melakukan apa yang dituduhkan. Dan Saka juga punya pendapat sendiri dan Saka juga tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Harapan kepada masyarakat yang mengetahui proses dan kasus ini seperti apa? Ya minta dukungan. Ya minta dukungannya aja, supaya kasusnya ini cepat selesai dan terukap kebenerannya seperti apa. Minta doa juga. Minta doa juga buat teman-teman yang di luar sana, supaya kasus ini terang beneran. Terus sama yang ketujuhnya itu supaya... Yang ketujuhnya itu supaya cepat keluar juga. Yang tidak bersalah itu nggak harus dihukum. Nggak pantas. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya